Halo sahabat gasing, kali ini kita akan membahas soal nomor 5, soalnya seperti ini. Apabila hari pendidikan nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah, nah ini adalah soal logika, jadi kita harus menghitung jumlah dari hari dari 2 Mei sampai dengan 17 Agustus. Kita hitung terlebih dahulu ya, 2 Mei ke 17 Agustus. Oke, kira-kira berapa jumlah harinya? Dari 2 Mei, kita akan melewati bulan Juni dan Juli. Bulan Juni dan Juli. Oke, Juni dan Juli. Bulan Mei itu terdiri dari 31 hari. Kemudian Juni, terdiri dari 30. Juli terdiri dari 31. Dan Agustus hanya tanggal 17 saja, artinya jumlahnya 17. 2 Mei ke 31 Mei, jumlah harinya ada 31 dikurang 2 saja, artinya 29 hari. 30 Juni, ada 30 hari. 30 Juni, ada 30 hari. Ke 31 Juli, ada 31 hari. Kemudian sampai dengan 17 Agustus, ada 17 hari. Kita jumlahkan semua harinya, 29 ditambah 30, ditambah 31, ditambah 17 hari. Maka hasilnya adalah 107. 107 kita akan bagi dengan 7. Kenapa 7? Karena jumlah hari dalam waktu seminggu adalah 7 hari. 107, kita bagi 7, maka hasilnya adalah 15. Namun ada sisanya, sisanya berapa? Sisanya 2. Jadi, kita sudah bisa tahu hari apa, tanggal 17 Agustus. Apabila 15 hari ini, sampai 15 hari ini artinya kan 15 minggu. Selasa, ketemu Selasa lagi. Kita tinggal tambahkan saja, 2 hari setelah Selasa, Rabu, Kamis. Ini sisanya. Jadi, 17 Agustus jatuh pada hari Kamis. Kamis ada di pilihan jawabannya yang mana? Pilihannya adalah B, hari Kamis. Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya ya. Jangan lupa banyak berlatih, tetap semangat dan salam gasing! Makis God butung. Jangan lupa saya силan. Sekiranya ją selalu dengan selamat jalan. Sekiranya jangan lupa. Tanpa disini contributed Mido Kyст. Sekiranya Pilihan permalamanan88高angan yang mana itu rodzinya dipnojutkan dari kita, Sekiranya profoundlynya. memperẹpuny aha. Terima kasih.